Oke temen-temen, jadi tadi gue udah diajak sama Mas Erwin keliling studio dari atas sampai basement bawah mulai dari ruang kreatif room, terus rehearsal studio terus rehearsal studio yang gede yang bisa muat sampai 40 piece sampai ke gudang juga pokoknya gue udah masuk ke ruangan yang temen-temen semua gue yakin belum pernah masuk ke sini bahkan yang sering ke sini pun jarang ke gudang ya? ya, ke gudang ya, ngapain juga ngeluarin single judulnya lagu Taku Duga kolaborasi sama Yura itu kan lagu-lagu sendiri kan? itu gue ciptain, kalau liriknya lulu ya waktu itu masih pacaran kita tahun 88, 89 untuk Rutsana ya terus gue reproduce lagi, rearrange lagi ya baru keluar minggu lalu prosesnya gimana sih? ini siapa yang geluwan Whatsapp nih? jadi ini gara-garanya sebenernya gue tuh dalam 2 tahun, bahkan tahun-tahun terakhir tuh aktif banget berorkestra pasti orang tau lah wah, Erwin, orkestra Erwin, apa? Erwin gue tau apa sih orkestra dan emang bukan puncaknya sih awal tahun ini, 2021 tuh gue ngeluarin album yang namanya Symfonisia full orkestra tanpa penyanyi, tanpa ritem bahkan jadi gue emang eksplor bagaimana untuk membuat sebuah produksi bener-bener full symfonik orkestra lagunya lu ke Indonesia kerjasama dengan Synchron Stage Orchestra Vienna rilis tuh di awal tahun 2021 tapi abis itu memang rasa anak band gue tuh emang aduh, kapan lagi ya gue udah bikin produksi kapan ya? jiwa basis tuh udah mulai aduh, kayaknya abis ini kalau udah symfonik banget nih harusnya keluar yang nomor-nomor ngeband nih gitu, kebetulan kan Gita belakang ini selalu jadi konsultan atau ya kayak nasi, gini aja gini strategis lah orang yang strategi untuk ngapain aja nah, yaudah pah, kita bikin gue juga, kita bikin yang ngeband, apa ya? nah mulailah dengan kenapa gak lagu gue yang dulu pernah gue bikin tahun 88, 89 untuk Rutsana ya ketika, ya tak kuduga, luar nah, ketika tak kuduga oke, kita bikin tak kuduga ya seru nih, bakal ngeband nih nah, memang bener siapa yang akan nyanyiin? oke nah, itu terus terang yura itu gue tuh gak pernah ketemu secara fisik mungkin pernah ketemu papasan sebelum pandemi di satu acara oh iya? iya gak pernah kerjasama tapi kerjasama justru setelah pandemi jadi tahun lalu tuh pernah ada konser virtual orkestra gue tuh ngajak dia untuk terlibat menyanyi selagu terus di dua kali lah, dua kali nyanyi dua lagu nah, walaupun gak ketemu tapi keliatannya tuh gue kok merasa nih, anak seru banget nih apa? musikalitasnya suaranya renyah dan segala macem jadi ketika gue mencetuskan tak kuduga harus gue gue mau re-perduce atau re-arrange yang di otak gue pertama kali memang yura gue belum pernah ketemu walaupun pernah bekerjasama secara virtual ya kalo lo tanya WA duan ya gue lah hasil WA duan ya itu pake deg-degan nih kira-kira dia mau gak ya? yura nya lebih keringetan langsung yura ini gue aduh ini gue tawa mau gak lo? lu dari kli whatsapp langsung gak? langsung langsung gak melalui staff lu gue gak biasa soalnya gue pengen apa apa ya gue pengen karena gue juga deg-degan gue dapet jawaban langsung gitu hahaha sekelas maserin gue tau masih deg-degan iya 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 kita zoom bareng disitu baru gue bilang lagunya tak kuduga untungnya reaksinya dia tuh seru karena dia bilang tak kuduga itu lagu favoritnya dia dari zaman kecil sama ibunya sama dia favoritnya aku tanya Ruth sama ayo om sikat nah udah tenang abis itu hahaha selalu kita lagi gak beruntungnya di tahun-tahun sekarang ini kan dia punya acara kita gak bisa intensif ketemu musisi padahal ketemu musisi tuh buat gue tuh bagian dari cara kita untuk supaya dapet MSG 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 jadi awalnya memang lewat online untuk menentuin konsep-konsep yang sifatnya masih global tapi akhirnya mau gak mau gue bilang gue ngajak Yura untuk ketemu waktu itu lagi pepekan lumayan itu tapi ya kita pakai standar prokes lah ya gitu akhirnya kita sempetin ketemu nah disitu emang seru tuh karena gini kan gue kalo bikin bikin musik atau bikin produksi itu gue merasa gak boleh yang nyanyi sama gue tuh cuma sekedar terima perintah gue pengen dia keluarin semua yang dia bisa jadi disitu lah seru-serunya saling saling berinteraksi lah ya sampai bikin kalo lo dengerin aku duga di bagian tengah tuh ada musik perkusi tapi pakai tata-tata-tata itu tuh bagian dari workshop tata-tata balik tata-tata tata-tata temen-temen harus denger temen-temen harus denger sekarang iya kalau mau gak ada workshop itu gak ada itu mungkin aja gak ada iya iya kan kita kalo workshop tuh buat terpancing komunikasi ya iya terpancing lo kok seru banget oke coba kita bikin yuk gitu bisa begitu kan nah itu hasil workshop hasil sketch singing nya Yura yang itu hasil workshop maksudnya ketemu langsung terpancing kepancing gara-gara ada workshop nah abis itu masing-masing PR nya sendiri-sendiri ya gue nyiapin musiknya supaya lebih rapi abis itu dia juga siapin abis itu ketemu tek vokal lebih lebih intens lagi ya selesai gitu kira-kira gue sekarang mau ngebahas masalah musiknya deh jadi barusan gue denger pemilihan soundnya ada perubahan yang sangat signifikan ya maksudnya dari mulai dari ritmenya iya iya bahkan nih kalo gue boleh denger strings nya agak mundur mundur sedikit eh bener gak mas bukan bukan jatah lo kali ini biasanya iya 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 ini ini perasaan gue doang ataukah atau memang itu cara untuk wah ini kita harus bikin lebih modern strings agak mundur dikit nih apakah itu tujuannya atau kayak gimana iya jadi gini waktu gue mau bikin tadi awal gue bilang gue mau bikin mulai single ini mudah-mudahan ada single-single berikutnya kan gitu gitu emang gue pengen rasa ngeband atau rata ritm gue mau gue gue mau keluarin lah ini ide ritm karena selama berorkestra tuh ide ritm ada tapi gak bisa terlalu kuat gitu cuma bisa detail aja tapi gak bisa kuat karena lebih menikin bunyi-bunyi orkestra yang akustik 101 itu bunyi kobo dan segala macem flute strings gitu nah ketika ini emang tujuannya untuk itu mengulik lagi rasa ritmik gue gitu gimana itu memang boleh dibilang walaupun ada ketribatan bunyi strings atau atau bunyi ala tiup itu sebenarnya cuma buat pewarna gitu pewarna untuk memberi suasana aja tapi sebetulnya emang gue tujuannya ritm nya gue pengen kuatin iya 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 bunyi kalau dengerin bunyi bass tuh gue mainin tapi terus terang cara rekaman gue karena gue kerjain sendiri itu gue layer-layer ini sebenarnya mau gue tanya tapi keburuan di angkat masalah bass waktu itu gue denger ya temen-temen wah gila ini bass jago banget itu lu yang ngisi sendiri iya di semua itu instrumen itu bass karena gue gini gue pengen bikin nomor dalam tanda kutip ngedance gitu ya jadi gue itu gue bilang tadi juga ada kalau di liputan lo tadi kita gerbang gue bilang gue seneng banget sama perkusif jadi gue sebenarnya punya punya koleksi perkusi bunyi perkusi dari yang namanya looping CD audio itu gue boleh lumayan banyak dari dulu gue ngumpulin jadi itu gue keluar-keluarin gue tusun satu-satu jadi nah menurut gue gue gak jadi gue gak pake musisi lain kecuali pemain string sama pemain brush tiup jadi semua lo kerjain semua sample sampe layer gue mainin sendiri abis itu gue layer karena gue merasa ini cara gue memodernkan diri gue kalau lagi namanya symphony yang album gue symphony gue bener-bener ketemu akalat kuskusi gak bisa diedit apa-apa itu berdasarkan tulisan gue apa dinamika forte piano legato emang harus ditulis dan dimainin kalau ini bener-bener gue kulik satu-satu gue taruh satu-satu gue jadi kalau behind the scene main bassnya nih gue main satu yang gue cari yang enak abis itu gue mainin abis itu gue layer pake synthy bass dikit di bagian note tertentu oke gue coba-coba terus terang gue kan bukan engineer gue bukan itu tapi gue seneng emang edit kulik ya ngedit ngedit gue pake protos ya gitu jadi gue taruh coba satu note ini gue main seru nih jadi lebih gemuk bagian note ini gitu gitu jadi mungkin denger bassnya juga wih rapi banget emang begitu kok soundnya bisa agak berbeda dikit bagian ini ya emang begitu karena gue layarnya beda-beda oke itu sebenernya penasaran deh mas ngeliat proses lu kayak gitu semoga suatu saat nanti boleh karena kalo sekarang gue biasanya ketemu mas Erwin yaudah produk jadi gue denger produk jadinya gue latihan sama orangnya langsung di studio tadi yaudah waktu aransemen jadi waktu squencer udah jadi iya iya gue tuh kadang pengen gimana sih mas kayak gini terutama gini mas masalah rhythm masalah perkusif masalah loop deh gue tuh udah tau banget ciri khas loop bikinnya loop ini loop memang based lu bikinnya sampel sendiri lu bikin atau lu pake VST tertutup kayak gimana sih mas gue campuran campuran gue tuh punya koleksi bunyi perkusi dari yang apa ada yang hit sampai yang loop kalo biasanya gue juga bikin sendiri karena gue 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 ganti lagi tekanannya ada dimana aksennya supaya yang pas sama gitu jadi emang campuran dari dari segala macam harddisknya banyak mas banyak berapa tanya jangan crash juga banyak wah crash aduh sering juga wah kebanyakan gitu kalo dulu orang belajar musik berarti dia belajar instrumen gitar bass piano saxophone apapun itu tapi sekarang belajar musik itu gak cukup itu kayaknya malah itu cuma berapa persen tapi sekarang belajar komputer belajar software orang yang gak bisa main musik sekarang bisa bikin musik harus jago milih aja tapi jago milih taste orang gak bisa main musik punya taste musik bagus bisa bikin musik bisa jadi musik produser dengan adanya teknologi lu sendiri yang musisi yang memang ada dari jaman VST itu belum ada midi baru belum ada midi baru midi baru baru tahun 80 baru dibikin sistemnya baru-baru VST baru-baru lagiin apapun itu kayak gitu kan dan sampai sekarang lu masih tetap update dengan itu semua nah lu melihat fenomen ini itu negatif atau positif gak sih mas? kalau gue selalu berpikiran positif pertama kali kedua gue dari dulu ketika teknologi mulai ada dulu jadi mulai midi tiba-tiba mulai sequencer makin canggih makin canggih itu gue merasa justru gue harus gunain oke gitu tapi bukan untuk apa ya istilahnya kita jangan dijajah sama dia kita yang harus dijajah si itu gunakanlah teknologi ya supaya kita bisa kreatif seluas mungkin paling banyak strengths lu berapa piece? kalau konser pernah 120 orang 120 orang sekarang bisa lu kerjain dengan satu komputer iya itu kan kayak ini nasibnya gimana nih iya makanya jadi gue bilang nih gue tuh menggunakan itu semua tapi ketika lo kalau ngikutin gue adalah ketika itu harus pure akustik gue pasti akan setia sama akustik yang dikasihkan oleh gak pernah gue gue gak pernah pakai ibaratnya kalau bunyi strings gue pakai string sample gak ada oke gak ada tuh gitu gue gak pernah kalau gue pakai strings yang ada sample atau stringsnya synth itu karena gue pengen begitu bunyinya jadi gue gak mau niru si orkesternya jadi gue masih setia dengan orkestra gue masih setia sama dengan bunyi tiup yang asli ya jadi takut duga itu stringsnya asli padahal bisa emang pakai bunyi itu ya kan tapi menurut gue tetap berbeda lagian tipis tapi itu pasti tetap buat gue berbeda tapi menurut gue teknologi gini kita sikapinya justru gue melihatnya bahwa kita kalau punya basic musik jadi basic musik tetap penting teori kemampuan berinstrumentasi setuju itu yakin tapi teknologi itu kalau kita bisa juga menguasai gue tuh gak terlalu menguasai karena gue gak pernah bilang diri gue engineer ya tapi at least gue agak melek dikit gue cuma bisa pro tool sih tapi at least gue suka ngedit seneng jadi nah kemungkinan-kemungkinan itu yang membuat jadi banyak ide gue bisa kalau kerja tanpa komputer bahkan gue nulis orkester masih pakai pensil iya masih tulisan tangan itu kan dulu kayak gitu ya masih gini deh kalau dokter nulis resep itu masih kebaca ini tulisan tangan nulis note iya makanya gue akan selalu doang kalau anak muda tuh untuk tetap ilmu musiknya di pelajari karena tapi jangan anti teknologi atau kebalikan jangan teknologinya aja tapi ilmu musiknya lupa lupa dipelajari kenapa? ketika memang bisa bikin musik sekarang dengan cara memilih atau taste itu ya tapi coba kalau nanti toto musik berubah atau mau bikin musik yang lain gak bisa apa-apa entar karena gak punya gak punya basic untuk memikirkan sesuatu jadi kalau menurut gue sih itu harus kita balance ya balance teknologi kita terima untuk kita lakukan sebaik mungkin mungkin lo pernah ngikutin gak? gue bikin lagu pakai suaranya krisya krisya udah meninggal itu kalau gue bikinnya itu kan gue bikin 2012 ya saya 2012 ya kidong abadi bukan? kidong abadi jadi suara krisya gue slice slice itu kalau gue bikinnya 10 tahun sebelumnya gak ada teknologi yang membuat itu gak mungkin ide itu keluar tapi waktu itu memungkinkan kalau gue kerjain sekarang mungkin lebih rapi itu suara krisya kali ya karena kan teknologi makin canggih dulu gak editnya mati-matiin untuk 4 engineer ada 5 engineer disini untuk gue sama-sama gue untuk ngerapiin bunyi satu kata aku potong-potong dari krisya gitu tapi itu menurut gue jawaban gue terhadap teknologi itu gue masih bisa punya bikin lagu terhadap suara orang yang legend ini tapi lagunya baru gitu ya nah cara-cara itu kalau kita tertutup sama kemajuan teknologi mungkin jadi gak ada ide itu atau kalau gak ada pengetahuan musik sama sekali bahkan susah apa gimana bikin notasinya gitu kira-kira gitu jadi emang keseimbangan ilmunya perlu terkeseimbangan apa pencapaian teknologi walaupun gak jadi jangan terpancing musisi jadi engineer juga karena engineernya nanti gak ngapa-ngapain jadi kita biasa bekerja sama asal tahu wawasannya berbicara masalah teknologi ini gue tadi barusan baca kalau misalkan takku duga ini yang project lu sama Yura Yunita udah available spatial audio mixing di Apple Music spatial audio itu kalau gak salah baru keluar di April se-May itu si Apple Music jadi gue gak sempet dengar tapi engineer gue namanya Eko sempet ngomong emang mas sekali-sekali kita mixing spatial audio gue itu cuekin karena kita lagi parah tuh viral covid apa delta nya apaan lagi tapi kira-kira sebulan satu setengah bulan lalu tiba-tiba kepikiran lagi terus kita juga kasih tahu ada artikel nih baru nih coba nah gue cek lagi ke Eko kok ini lu ngomong spatial audio Dolby Atmos gimana kita kerjainnya gimana sih dia cerangin oh gitu dimana bisa bisa mas di sini di Jakarta oh ada studio jadi kalau teman-teman tahu nih kalau video itu ada 360 video jadi kalau bisa dibuatkan ini versi audionya kira-kira gitu jadi 360 audio namanya spatial audio kita kayak dikelilingi sound di berapa titik gitu pokoknya teman-teman langsung dengar di Apple Music atau di itu kalau mau dengar spatial audio tapi di platform yang lain juga ada mas ya di Spotify di Youtube juga ada official audio di Erung Kitawa Production itu Erung Kitawa featuring ya berarti Yura Yunita aku duga pokoknya langsung dengar aja semuanya keren banget nah ini terakhir mas ini jawab cepat deh kalau ada gen piano atau bass? BIA BASS BIA BASS BIA BASS jazz jazz oh jazz wow jajah kerennya rocestra loh iya 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 wah gimana nih rocestra gua kecilnya dengerin rock mainin rock tapi segedenya gua dengerin jazz gitu jadi tapi lebih jazz tadi ya ya apa aja gunung pantai gunung oke tulus afghan dua-duanya dan juga mas semuanya sukses terus buat mas erwin buat kita buat semuanya sekali lagi temen-temen semuanya thank you yang udah nonton video barusan seru banget ikutin terus konten-konten gerebek studio jangan lupa like dan subscribe channel youtube riooliv channel mas erwin juga erwin ketawa production follow juga instagram mas erwin karena ada banyak sekali challenge di dalamnya iya biasa gitu ege.erwin ketawa oke temen-temen stay safe semuanya see you bye